Terbaring lemah, Atta Halilintar dilarikan ke rumah sakit dengan selang infus yang menancap di tangannya. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Suami Aurel Hermansyah dikabarkan tengah dirawat di rumah sakit. Usut punya usut, Atta Halilintar harus dirawat di rumah sakit gara-gara sakit yang dideritanya. Atta Halilintar menderita demam berdarah dengu DBD. Dilansir dari postingan Instagram pribadinya, pada hari Sabtu 20 Agustus 2022, Aurel Hermansyah membagikan kondisi terkini dari sang suami. Dalam foto yang diunggah Aurel, terlihat Atta Halilintar dalam keadaan lemas terbaring di ranjang rumah sakit. Mata sang youtuber pun tampak terpejam dengan selang infus yang masih menancap di tangan kirinya. Di sisi lain, Aurel Hermansyah tampak setia mendampingi sang suami. Aurel Hermansyah pun tidur di sebelah sang suami sembari memeluknya. Tak cukup sampai di situ. Dalam kolom keterangan unggahannya, Aurel Hermansyah menuliskan kalimat panjang. Kalimat itu berisikan kata-kata perihal sosok sang suami yang selama ini selalu ceria dan bekerja keras. Namun sayangnya kini Atta Halilintar harus tumbang. Terkena sakit demam berdarah dengu DBD. Aurel Hermansyah juga berusaha menguatkan sang suami. Ia mengatakan bahwa sakit yang diderita sang suami bisa menjadi penggugur dosa. Tak cukup sampai di situ saja. Ibunda dari Amina itu juga berdoa dan menyemangati Atta Halilintar agar cepat sembuh. Ya, postingan tersebut pun lantas dibanjiri komentar baik dari netizen. Para netizen Indonesia pun turut mendoakan agar Atta Halilintar dapat pulih kembali. Terima kasih telah menonton!